Pemirsa, harga komoditi cabai merah keriting di Kabupaten Batanghari kembali meroket naik seperti yang terjadi di pasar tradisional kerama tinggi Muara Bulian dimana kini harga cabai merah keriting sudah berkisar hingga Rp60.000 per kilogramnya Akibat kenaikan ini, peminat cabai sepi sebab banyak konsumen yang membatasi pembeliannya Awal bulan November 2021 ini, harga komoditas cabai mengalami kenaikan salah satunya terjadi pada cabai merah keriting dimana saat ini di harga pasaran yang ada di pasar tradisional setempat sudah menyentuh angka hingga Rp60.000 per kilonya Bahkan kenaikan harga ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya Pedagang cabai di pasar kerama tinggi Muara Bulian menit mengatakan kenaikan harga ini terbilang tinggi sebab harga normal cabai merah keriting ini biasanya hanya berkisar Rp35.000 saja per kilonya Kenaikan ini terjadi selama 5 hari lalu kabarnya dikarenakan sering terjadinya curah hujan yang cukup tinggi sehingga pasokan yang masuk hanya bisa sedikit Sementara itu untuk komoditas harga lainnya masih berada di harga standar seperti bawang putih Rp35.000, bawang merah Rp28.000 Dengan demikian dirinya berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kenaikan ini sebab selain menyebabkan para konsumen enggan membeli pasokan komoditas seperti cabai merah tersebut juga terbilang sedikit sehingga untuk kebutuhan masyarakat bisa dibilang tidak mencukupi habis ini Rp60.000, keriting itu Rp60.000 itu cabai apa tuh beli yang Rp60.000? cabai merah ini merah keriting, nah untuk harga lainnya? yang putih itu Rp30.000, yang bencong itu Rp20.000 tuh, bang merah tuh Rp28.000, bang putih Rp28.000 di kolam itu standar atau? standar, standar yang itu tuh nah kalau untuk? yang naik ini lah merah kok cabai merah keriting ini sejak kapan naiknya? sudah nak lima hari nililah Jodi Firdaus, Cek TV, Laporka terima kasih terima kasih